Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ahmad Jelian Kali ini saya akan perlihatkan Cara mudah ternak lulut pusko Menggunakan Bambu atau potongan bambu Seperti ini Ini saya persiapkan Disini teman teman Masih banyak bambu yang belum saya potong Disana Tapi Ini menggunakan bambu yang sudah kering teman teman Jadi kalau menggunakan bambu yang basah Agak kurang bagus Bagusnya kering seperti ini Kalau untuk ternak lulut Nah ini bambunya sebenarnya Satu batang ini kan Awalnya begini teman teman Nah Kita potong dua Bagian potongan Dijadikan sebagai bagian atasnya Seperti ini Nanti Ini kita tutup plastik Lalu ditutup dengan Papan Papan kecil Supaya mudah Nanti kalau panen Tinggal kita bawa ini lari Kemudian kita siapkan Bambu yang kosong juga Untuk kita letak disini Sementara untuk tempat koloni Gelulutnya masuk disini Kalau untuk pusko ini teman teman Tidak terlalu repot ya Untuk mecah koloni Dia Biasanya Di tempat saya ini teman teman Saya tidak pernah mecah koloni Mereka pecah dengan sendirinya Cukup kita siapkan Tempat mereka bersarang Seperti perangkap dari botol Ataupun bambu Seperti ini Yang kita tutup Di atasnya Ada lubang Nanti mereka masuk sendiri Biasanya begitu Untuk ternak pusko ya Menggunakan bambu Kalau menggunakan Kotak atau stup papan Juga boleh teman teman Ukurannya ya Kurang lebih ukuran untuk Lebih sep Panjang Sepuluh Eh lebar Sepuluh senti Tinggi 10 cm Dan Panjangnya sekitar 30 cm lah Cukup Untuk pusko Karena koloninya Sangat kecil ya Tidak terlalu banyak Nah untuk Tetapi kalau Koloninya besar teman teman Satu log yang begini Bisa juga penuh teman teman Penuh maksudnya Penuh dengan Telur dan juga Kantung madu Kantung madu itu Biasanya nempel Di bagian Di bagian dinding Untuk pemaninannya Kita bisa menggunakan Semacam sendok Semacam alat sendok Kita rebahkan dulu Baru kita Ambil Oke Sekarang kita akan Lihat Hasil pemindahan Yang kemarin Yang pemindahan Dalam bambu juga Koloninya Ada Di sana Teman 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 Ya kita di sana Ini ada Loadingan Pusco itu teman teman Sangat mudah Beradaptasi Bahkan dia Bersarang di tinggi Teman teman Ada celah kecil pun Mereka bisa Bersarang Oke kita lanjut teman teman Nah ini hasil Pembantaian kemarin Ini sih Pembantaian kemarin Masih banyak Kelulut yang ada di sini Kita mau lihat Apakah Perkembangan di dalam ya Apakah Mereka Membangun sarang Atau tidak Ternyata Sedikit saja Yang masuk Teman teman Oh banyak Banyak sudah Yang masuk Nah itu dia Nah Kelulut Lusko ya Mana Karatunya Oke mereka Sudah mulai Membangun Sarangnya Ini Kita tutup ya Kelulutnya ini teman teman Kecil kecil begini Agresif Bisa menggigit Dan menyerang rambut Kelulutnya itu Dia kecil teman teman ya Sambah lihat ya Nah Perutnya Agak kuning Sorry Kameranya nih Gimana kamera Nah Jalan terus Jalan terus ya Nah itu dia Nah ini Kelulutnya Kelulutnya itu Coba kita ukur dengan Jempol jari ya Nah Kelulutnya Nah Kelulutnya Kelulutnya Seperti itu aja dia Kecilnya Oke teman teman Demikian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Selamat menikmati